Kalau gue lihat sekarang, tantangan finansial anak muda Indo itu banyak banget Bahkan ada riset yang menulis generasi Z dan milenial itu susah kaya Termasuk gue sendiri, di usia 25an ini gue ngerasa susah banget buat ngumpulin uang Yang mana itu selalu kepake buat bayar hidup Kalau kita mau bandingin zaman sekarang dengan zaman orang tua kita dulu, itu beda banget Zaman dulu, harga-harga keputuhan pokok itu masih murah Tapi kalau di zaman sekarang, harga keputuhan pokok pada naik Biaya pendidikan naik, biaya kesehatan naik, dan biaya properti naiknya drastis Bisa kita lihat harga rumah buluk di Jakarta itu sampai ememan Kalau kita mau beli yang lebih murah, yang ratusan juta mungkin dapatnya lebih kecil Peningkatan harga-harga ini gak sesuai dengan peningkatan pendapatan yang diterima anak muda Dalam diskusinya di forum G20, Bu Sri Mulyani itu mengatakan Kedepannya anak-anak muda bakalan susah memiliki rumah Karena kenaikan harga properti itu gak sebanding dengan progressing power anak muda Sehingga mereka akhirnya end up tinggal di rumah mertua atau nyewa Kita sendiri gak bisa memungkiri, era globalisasi hari ini Bakalan ngasih tantangan yang beragam buat anak muda Di satu sisi, dengan hadirnya fintech itu akan mempermudah akses ke berbagai produk keuangan Seperti pinjaman, asuransi, dan investasi Tapi di sisi lain juga, ketika kita tidak memiliki literasi keuangan yang baik Terlalu mengikuti trend media sosial, gaya hidup glamor atau FOMO Dan tidak diimbangi dengan saldo yang cukup Maka penggunaan kartu kredit, pay letter, dan pinjaman tanpa jaminan Telah meningkat di kalangan anak muda Kalau kebiasaan seperti ini terus-terusan dilakuin Itu justru akan menambah beban bunga utang dan mencekik dompet kita Gue mau ngingetin bahwa keadaan ekonomi dalam negeri itu lagi gak stabil Kalau lo terus-terusan boros dan gak punya financial planning yang baik Itu bakal bikin lo sengsara Terutama bagi kelas pekerja, kelas menengah, dan kelas menengah ke bawah Hal pertama yang harus diperbaiki untuk merubah kebiasaan buruk itu Agar kedepannya kita memiliki skill pengelolaan keuangan yang baik adalah soal mindset Kenapa perkara mindset gue taruh di bagian pertama? Karena mindset itu sangat penting Itu yang akan menentukan pikiran kita, sudut pandang kita, dan cara kita terhadap suatu objek Termasuk uang Tujuannya agar kita terhindar dari gaya hidup FOMO yang hanya sekedar ikut-ikutan trend yang lagi hype di media sosial Misalnya berburu sneaker bermerek, gadget paling wah, dan canggih, dan lain sebagainya Tapi justru hal yang seperti itu bikin kita boncos Nah orang-orang sukses dalam menghasilkan uang Biasanya memiliki pola pikir money mindset Yang gak sembrono dalam membelanjakan uangnya Orang-orang seperti ini memiliki perencanaan keuangan jangka panjang Mereka tahu berapa persen untuk kebutuhan hidup, berapa persen untuk investasi, tabungan, dan dana darurat Ini sangat penting banget terutama bagi para pekerja yang masih muda Agar terhindar dari pemikiran toxic money mindset Kalau kita lihat kondisi ekonomi dalam negeri, bisa kita saksikan trend PHK justru meningkat Ini tentu menjadi ancaman bagi anak-anak muda yang bekerja di sektor swasta Dan hidupnya hanya mengandalkan gaji Bisa dikatakan inilah yang menyebabkan kenapa kita tetap miskin Itu karena kita hanya punya satu sumber income untuk mencukupi semua kebutuhan hidup Sedangkan orang-orang yang sukses dalam hal uang, biasanya mereka punya tiga sumber income Pertama, active income, yaitu mereka kerja ikut orang dapet gaji Contohnya kayak kasir Indomaret, dia kerja melayani pembeli tiap bulan dapet gaji rutin Kedua, investment income, yaitu uang kita yang kerja Contohnya kasir Indomaret, dia kerja sebagai kasir Tapi di satu sisi, dia juga mulai nyoba nabung saham di PT Indomaret Dari situ, dia dapat tambahan penghasilan dari kapital gain dan dividen Ketiga, rental income, contohnya kasir Indomaret itu lagi Dia tetap kerja, tapi di rumahnya punya usaha rental playstation yang dijagain oleh adiknya Nah berarti penghasilannya dia tiap bulan nambah lagi Kalau sewaktu-waktu dia dipecat dari kasir Indomaret, dia gak akan khawatir Karena masih punya dua sumber penghasilan Nah justru anak-anak muda yang cuma punya satu penghasilan dari gajinya Tapi gaya hidupnya hedon, yolo, fomo, dan hiling Takutnya dia gak punya tabungan darurat dan malah punya utang peleter yang harus dia cicil tiap bulan Menurut data survei konsumen Bank Indonesia, itu banyak warga negara Indonesia yang menggunakan tabungannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Fenomena ini disebut mantap atau makan tabungan yang disebabkan oleh kenaikan harga sehingga menyebabkan daya beli di masyarakat melemah Daya beli masyarakat melemah karena kenaikan harga tersebut lebih cepat terjadi dibandingkan kenaikan upah Kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan tabungan untuk kebutuhan hidupnya yakni kelas menengah ke bawah Yang disebabkan karena uang mereka habis untuk membeli bahan makanan yang harganya terus naik Ditambah sekarang itu banyak anak muda yang sudah jarang menabung Ada sekitar 40% responden generasi muda yang konsisten mengalokasikan dana secara khusus untuk menabung Berarti lebih banyak yang tidak menabung Padahal konsistensi dalam menabung sangat penting untuk menghadapi kebutuhan mendesak dan merencanakan tujuan finansial jangka panjang Seperti biaya pendidikan, biaya rumah, modal usaha, dan jika sewaktu-waktu terkena PHK Bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu BB Boomer dan generasi X Terlihat ada generation gap yang membedakan karakteristik dan gaya hidup masing-masing generasi Hasil riset dari Tirto pada Juli 2019 itu memperlihatkan Generasi milenial cenderung lebih boros, sulit menabung, dan tidak terlalu mempertulikan kebutuhan investasi di hari depan Alhasil, generasi milenial dan generasi Z didengarai menghadapi resiko finansial yang lebih besar di masa mendatang Akibat gaya pengelolaan keuangan yang kurang sehat Ini berkebalikan dengan BB Boomer dan generasi X yang relatif lebih idealis dan konservatif termasuk dalam pengelolaan keuangan Hasil riset The Future of Money yang dilakukan oleh Luno dan Dalia Riset Itu mengungkap bahwa 69% generasi milenial di Indonesia tidak memiliki strategi investasi Lalu menurut riset Tirto pada Juli 2019 Sebanyak 44% generasi milenial hanya berinvestasi sekali dalam 1 atau 2 tahun Dan 20% diantaranya tidak memiliki investasi apapun Kalau lu simak penjelasan gue tadi Mereka itu kan cuma punya satu penghasilan gak melakukan saving money dan kurang dari 50% yang berinvestasi Ya berarti kebanyakan dari mereka tidak mengikuti mindsetnya orang kaya yang harus punya 3 sumber income Padahal tren inflasi di negeri ini cenderung naik Otomatis harga di pasaran bakalan ikutan naik Kalau kita cuma punya 1 sumber income untuk mencukupi semua kebutuhan hidup Maka bisa dikatakan itulah yang menjadi penyebab kenapa kita susah menjadi orang kaya dan kita tetap miskin Terima kasih telah menonton